Ada juga ulama mengatakan maksud dari perempuan melahirkan tuannya adalah sudah berubah kebalik kebelah, sudah berubah standar-standar dan ukuran-ukuran nilai dalam kehidupan. Ya mohon maaf bapak-bapak ibu beberapa waktu terakhir misalnya kan ada fenomena di Jakarta yang anak-anak muda itu apa namanya itu? SCBD, Citayam Fashion Week katanya, itu istilah. Istilah, apa isi istilah itu? Isi dari istilah itu adalah anak-anak muda, laki-laki dan perempuan yang berhari-hari bahkan mereka tinggal di situ, tidur di emperan hanya untuk bisa nyebrang jalan sambil joget-joget. Coba bayangkan. Hanya supaya dia bisa nyebrang jalan. Padahal lebih rurung lebih bimbing deh. Coba. Coba renungkan gitu. Anak-anak dari mana-mana datang. Datang sana anak-anak yang mungkin tidak sepenuhnya salah mereka. Sang dengan toanan dan Tuhan didik ya. Karena orang tuanya tidak peduli kepada mereka. Karena orang tuanya tidak mendidik mereka. Tidak mengingatkan mereka. Mana yang pantas untuk dibanggakan dan mana yang tidak pantas untuk menjadi kebanggaan. Dibiarkan saja. Pergi, kita baca wawancaranya. Ditanya, sudah berapa hari? Tiga hari. Tidur di mana? Di emperan. Kenapa sih? Ya, mau ikut. Dia pakai baju, terus dia lengkok-lengkok dipotong sama temannya. Masukkan medsos. Jadi kebanggaan. Hinnallahu'ala. Terbayang 10 tahun yang lalu kayak begitu? Ini tugas. Ini tugas kita. Ini tugas kita. Kan semua apa yang kita saksikan hari ini di TV adalah hasil dari proses panjang. Bagaimana dia dibesarkan di tengah keluarganya. Bagaimana orang tuanya mendidiknya. Kalau dia punya tempat yang nyaman di rumah, dia tidak akan tidur di emperan. Walaupun bukan katakanlah tempat yang mewah, tapi ada kasih sayang. Tidak mungkin dia akan tidur di emperan. Bahkan yang lebih aneh lagi, mohon maaf. Al-Misliyah. Dengan meme, si meta dengan meme. Ada di situ dan banyak. Bahkan ada yang saya tonton, diwawancarai. Dan itu kemana-mana videonya saya dapat terima juga. Dengan mama, lagu ngadu ke lambi marah dengan Nina. Terus seketuan mau ngapain di sini? Mau cari suami katanya. Mama ya ya mama. Mau cari suami katanya. Innalillah. Itu yang kata Rasul. Nilai sudah terbolak balik. Atau bahasa al-makfurlah. Hatta ya roh hasanam malaysa bilhasani. Anggapnya bagus, padahal sesuatu sinonya nyedak. Bukannya, kalau ada orang-orang seperti itu, kan istilahnya diobati. Diobati, diingatkan. Bukan lalu kemudian diberikan ruang untuk kemudian semau-maunya. Innalillah. Itu kejadian. Anak-anak. 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 Terima kasih.